Hey guys, how you doing? Apa kabar kalian semua? Nama gue Livni Sanders Di video kali ini gue bakal challenge myself again ya Dimana gue bakal makeupan full face Tapi makeupnya itu salah tempat So let me explain what is the maksud of the video Jadi ya teman-teman, gue itu bakal makeupan muka gue Tapi tempat makeupnya salah Kayak misalnya gue bakal taro di wajah gue itu Bakal pake eyeshadow Sedangkan untuk makeup mata gue gue bakal pake lipstick Dan untuk bibir gue, gue bakal pake foundation Sebenernya nih ya gue itu udah muncul dengan ide ini sekitar 2 mingguan yang lalu Tapi I just find out Ternyata ada youtuber Indonesia itu yang udah melakukan challenge-nya hampir sama Tapi dia menamakan challenge itu kayak step, not step by step Ya kalo gak salah nama youtubernya itu Indira Tapi kalo misalnya gue salah gue bakal tulis aja disini Ya dia itu melakukan challenge yang gue rasa hampir-hampir sama But gue bakal tetep menamain challenge ini adalah namanya Makeupnya salah tempat Oke Sebelum kita mulai, mari kita tendukan kepala Berdoa, Bapak kami yang di surga Tolong lindungilah wajah ini Agar besok tidak muncul jerawat Dan juga tolong sembuhkan jerawat yang sudah ada di wajah saya ini sekarang Amin Untuk step pertama adalah memulai dari wajah ya Dan untuk wajahnya gue bakal pake peralatan-peralatan makeup untuk mata Seperti kalian tau lah eye primer, eyeshadow, eyeliner Jangan deh Oh no, pensil alis Iya itu juga Untuk racikan foundationnya gue bakal memulai untuk mengambil eyeshadow base-nya dari NYX Ya ini namanya eyeshadow base, oke Jadi ini bukan-bukan buat wajah ya Sampai segini aja Dan bakal gue taro disini Setelah itu yang akan gue ambil saudara-saudara adalah eyeshadow Eyeshadownya bakal dari palette yang sudah tidak jelas lagi nih keliatannya Bakal ambil warna yang ini nih nih tuh Yang ini nih Ini bakal gue kerok dulu ya Dan bakal gue taro di sini Ini bakal eke mix dulu Kayaknya kurang So, warnanya sih udah agak-agak mulai kayak warna kulit gitu Tapi kayak masih terlalu terang lah buat gue kayaknya Gue bakal ambil sedikit dari eyebrow pomade buat alis Sedikit aja Karena ini udah gelap banget Dikit, 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 dikit Gue tambahin dikit lagi Sedikit lagi aja Ini warnanya lumayan kayak warna kulit lah ya Tapi gue bakal tambahin sedikit pakai warna kuning ini All right, all right Ini kuningnya ketahuan banget Kurang pigmented, tau gak sih? Ini warna foundationnya kayaknya udah jadi ya Tapi kita bakal pakai primer dulu Dan primer yang bakal gue pakai adalah dari Urban Decay Eyeshadow Primer Potion Sebenernya sih gue udah tau kalau misalnya beberapa orang itu suka pakai eye primer Especially di bagian bawah mata gitu kan Tapi gue sama sekali belum pernah nyoba gitu loh Nooo Eyeshadow gue jatuh Fuck Nooo Lantainya inilah ya elat Sekarang kita akan menuju ke pengaplikasian ini Ke wajah gue menjadi foundation All right So I'm actually scared Ini gue punya perasaan kayak keputihan So sama aja bakal kayak challenge gue biasanya Gue pengen look ini akhirnya nanti keliatan bagus So ya So actually not that bad Walaupun ini susah di blend gitu sih But ya Widih mantap Keputihan dikit sih ini Bagus sekali hasilnya Oh my god Natural finish gitu ya Oh my god serius Gue kaget Lihat tuh hasilnya bagus kan Tidak terbayangkan oleh saya kalau hasilnya akan sebagus ini wajahnya Oh Concealernya gue bakal pakai ini lagi Tapi bakal gue tambahin si eyeshadow base-nya Sedikit lagi yang warna putih ini Tapi ya kalau misalkan kalian gak percaya itu eyeshadow base ya Jadi ini emang buat mata bukan buat wajah Oke tuh 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 Nah hidung sih ini Gue emang poli-poli gue keliatan banget sih Tapi like dude This is Untuk contour memakai eyeshadow itu sebenernya udah biasa banget ya Bahkan gue kadang-kadang masih suka gitu Tapi gimana keliatannya Kalau misalnya gue Contour wajah gue memakai pensil alis Oke ini pensil alis sekaligus eyeliner juga Dan gue pengen coba untuk nge-contour bagian sini Sini, sini, sini dan hidung Dan very-very pigmented Jadi gue bakal Buat garis itu aja Sini Dan Ini Ini Oh lord help me Sekarang waktunya untuk go blend ya Gimana? Oh my god, it's not that bad at all Oh my god Oh my god Oh my god Tapi lumayan loh, enak banget di blendnya Warnanya sih agak kurang asoy gitu ya, terlalu cool tone gitu But it works lah, bisa lah Wow Wow Sekarang waktunya untuk gue nge-set wajah gue di bagian tengah ya Seperti biasa Dan gue bakal memakai eyeshadow dari Body Shop Ini yang warnanya apa Nggak ada tulisan warnanya Tapi nomor 3 dan dia warnanya seperti ini Dan gue bakal mulai set dari bagian bawah mata dulu ya Pake eyeshadow ini Emang patchy dikit sih jatohnya Wow Overall ini keliatan bagus Tapi memang keliatan banget gitu Kalau misalnya di pori-pori lo tuh ada sesuatu So Dan untuk blush-nya Gue bakal ambil warna yang ini nih Yang warna orange-orange ini Gue suka banget warna orange-nya di blush Jadi ya Kita bakal ambil warna itu ya sis Semoga tidak terlalu pigmented Kayaknya terlalu pigmented Kelihatan banget ya tuh Wah udah bagus tadi keliatannya Kenapa gue hancurkan ini Merah banget pipi gue Jadi gilas kan Dan untuk pake eyeshadow sebagai highlighter pun Juga udah biasa ya bo Jadi gue bakal ambil ini nih Paletnya NYX Lalu gue pake jadi kaca Wow Gorgeous Tapi at least hasilnya di kameranya Keliatan bagus kan It looks pretty nice man Walaupun emang dia itu duduk banget disini Di bagian hidung Dan I'm sorry about my cuckoo My cuckoo lagi gone Dan sekarang menuju ke bagian mata dan juga alis Untuk itu gue bakal memakai lipstick Ya lipstick untuk mata dan alis Dan untuk alisnya gue bakal pake liquid lipstick warna coklat ya bo Oke Eh not bad oh my god Kebelan sih ini kayaknya terlalu pigmented Na geteb deh Wow Itu bagus sekali Wow 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 This is good Just looking so good Wow Wow rich Bull Acah Base matanya karena biasa gue juga pake foundation Jadi Gue bakal pake foundation ala-ala yang tadi itu Begai base mata gue Dan set pake eyeshadow yang gue pake untuk bedak tadi ya Untuk makeup matanya gue bakal mulai dari lipstick ini And dari the balm Gue sih gak tau warna eke sih tapi committed Gue bakal mulai pake warna ini dulu ya Pake lipstick matte aja Dan ini bakal gue taro di Good This is looking so good Yo look at that By the way disclaimer aja Yang gak semua produk buat bibir tuh bakal aman Buat mata tapi karena this is a challenge For me ya sudahlah nanti resikonya Saya yang tanggung Untuk warna kedua gue bakal ambil lipstick ini Dari Kat Von D yang namanya Exorcism Ini warnanya kayak warna ungu So ya gue bakal taro Di area luar sini nih Cara gue ngambilnya itu adalah gue giniin dulu Baru setelah itu giniinnya Biar gue tuh ngambilnya gak kebanyakan Emang warna ungunya ini agak patchy Nah sekarang susahnya ini Kalau dia udah mulai kering tuh Jadi kayak agak patchy dan susah di blend Setelah dia udah mulai ngeset jadi matte finish kan Dan untuk area sini gue bakal ambil lagi Dari lipstick The Balm Ini gue tinggalin namanya aja yang dibawah Tapi ini warnanya kayak pink pink mauve Gitu deh Wow this eye look is gorgeous Bakal ambil lipsticknya si Kat Von D lagi Yang ini warnanya ungu gelap itu Bakal gue taro di area bawah mata Mata gue sekarang berasa kayak Gerat dan lengket banget Sebenernya Kayak sultry sultry look gitu kan Uh gorgeous Dia mata gue tuh kayak ada kehidupan Dan bercahayanya Gue bakal ambil glitter lipstick ini Dari Shumura Sebenernya sih ini cream lipstick sih Jadi gue harap Punya itu gak jadi berantakan ya bok Wow So untuk mascaranya Gue punya si lipstick warna hitam Kita coba dulu aja ya Gue punya nih lipstick warna hitam Tapi dia lipstick cream Dan gue punya perasaan Kalau bleber-bleber ke bawah But kita coba aja ya sister Kita coba aja ya sis Gak ngaruh kan Dikit sih Dikit sih ngaruh sih Ya enggak sih Gak terlalu ya Better rivers of Babylon Gue gak curang kan Kalau kita pake bulu mata palsu Tiba-tiba gue berasa kayak curang gitu Kalau pake bulu mata Jadi gue bakal apa namanya Kasih eyeliner aja di mata gue Tapi pake lipstick ini Yang warnanya coklat Yang gue pake untuk alis tadi ya Ngaruh gak sih? Gak deh Terlalu keliatan Eylinernya cinta Mana dah Blitter-blitternya pun udah hilang by the way Tadi ya lipstick Jadi dia udah mulai Apa meleleh juga tuh Ke bagian bawah sini Eh ya Allah Tadi pertama gue pikir Bakal bagus hasil makeupnya Overall it looks good tuh Jadi foundation bakal gue pake Untuk bibir gue ya Adalah dari Too Faced Yang Born This Way Shadenya yang Mahogany Ini definitely too dark Jadi at least biar gue tuh gak keliatan Kayak pucet atau gak sakit banget Kalau misalnya gue pake foundation yang warnanya Warna kulit gue Oke Ini bakal kering banget Kelihatan bibir gue Gitu Jadi keliatan orange banget Aneh It's so weird Look so weird Look so weird Karena warna lipstick ini aneh banget Jadi gue kayaknya bakal gabungin Menggunakan foundation Ini dari Iconic Warna yang jauh lebih terang Gue bakal coba Gak taruh di tengah Dan Obon ini sebenernya Tipe gaya bibir yang paling gue gak suka But Aneh sih Tapi kayak Mau diapain lagi Warna foundation kan rata-rata Begini semua Oke so we're done Ini selesai makeupnya Actually it looks pretty good ya Overall hasilnya Bagus lah lumayan Kecuali sih warna bibirnya ya Ya alisnya sih bagus banget kok Serius But foundationnya Oke lah Ngingetin gue sama foundationnya Purbasari Betulnya gak keliatan Kalau misalnya ini Eyeshadow Atau gak gimana gitu Matanya sih Definitely keliatan Glitter-glitternya udah mulai hilang Dan ini udah mulai creasing gitu Blueberry ya Kemana-mana Makin mencair So ya So itu dia makeup challenge That I put myself in ya Dimana gue sudah menantang diri gue Untuk Coba makeupnya itu Salah tempat Oke Dan kalau misalnya Menurut kalian video ini Menghibur Jangan lupa di like Of course as always Thank you so much for watching Kalau pengen ngeliat video gue ke depan-depannya Yang serius Kalau gak yang fun like this It's okay Jangan lupa di subscribe I'll see you guys again In my next video Bye Bye guys